Intro Asisten Administrasi Umum Rahmat Dhani mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas yang merupakan kunci utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Netralitas ASN pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2002 amat mendatang harus menjadi komitmen bersama untuk memastikan penyelenggaraan demokrasi yang adil, transparan, dan berkualitas. Hal tersebut diunggapkannya saat membacakan sambutan Bupati Banjar Haji Zaidim Mansur saat apel kerja gabungan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar di halaman kantor Bupati Banjar di Mardapura. Ia pun mengapresiasi upaya 1PP Kabupaten Banjar dalam menyiapkan anggota dan sarana yang diperlukan untuk membantu penyelenggaraan Pilpres, Pilek, dan Pilkada. Kolaborasi dengan instansi terkait seperti TNI Polri, Bina Sosial P3AP2KB, Disperking LH, Disdukcapil, serta instansi lainnya merupakan bukti nyata dari sinergi dalam menjaga ketendraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat. Dalam situasi dan kondisi saat ini, di mana tantangan dan tuntutan terhadap kinerja pemerintah semakin kompleks, kehadiran kita di sini sangat penting untuk menjamin pelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah. Sebagai pemerintah apel, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta apel mengenai pentingnya menjaga netralitas sebagai aparatur sipil negara. Saya berharap apel kerja gabungan ini dapat menjadi momentum yang berharga bagi kita untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar instansi. Mari kita tunjukkan semangat kebersamaan dan medikasi yang tinggi dalam melaksanaan tugas-tugas kita demi kepentingan masyarakat Kabupaten Banjar. Asisten Administrasi Umum Rahmat Dhani Wahyu Faidillah Suara Banjar melaporkan